Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, kita ingin bicara tentang teman-teman mahasiswa, ini bagian dari Moshi, pendukung Moshi dan semua hadirin yang ada di sini terkait dengan Riau Hijau. Nah ini semacam sesuatu yang dibicarakan di mana-mana, bahkan dalam kampanyenya juga Pak Samsuar dan Pak Edi Natar berjanji, berkomitmen untuk menyudahi karhutlah melalui Riau Hijau. Nah menurut Bung Fandi dan Bung Okto, ini seberapa mampu ini menjadi solusi penanganan karhutlah dari Bung Okto dulu? Untuk tentu kalau misalnya ada sesuatu politik will yang bagus, itu sesuatu yang mengembirakan, adanya Riau Hijau. Namun memang sampai hari ini, kalau kita tracking kebijakannya Pak Gubernur, itu belum mengerucut Riau Hijau itu apa sih bendanya. Tapi bayangan kalau saya, bayangannya Riau Hijau itu seperti platform ataupun rujukan untuk pembangunan program kerja lima tahun Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah kalau kita tracking kebijakannya Pak Samsuar dan Pak Edi Natar dalam hal lingkungan, ada beberapa misalnya yang merujuk tentang lingkungan. Misalnya, oke yang pertama kan ada launching 100 hari program prioritas itu, kemudian ada beberapa kebijakan lain yang menurut kita menarik, tapi implementasinya kita masih tunggu. Misalnya Pak Gubernur Agustus bentuk Satgas Penelitipan Kawit Ilegal, ya kan arahnya ke sana juga. Kemudian terakhir itu menerbitkan SE tentang kaitan pencegahan dan penanggulaan kerja hutlah. Salah satu poinnya kepada bupati-bupati, salah satunya itu memerintahkan untuk membekukan bahkan menyegel korporasi-korporasi yang izinnya itu konsesinya terbakar. Karena ada beberapa konsesi seperti IUP itu kan kewenangannya masih di bupati, di pemerintah daerah. Itu menurut kita harus segera Riau Hijau itu jelas. Bentuknya apa, seperti apa. Oke, baik. Walaupun di, ya saya juga sepakat itu walaupun ada sedikit berbunyi-bunyi gitu ya di RPJMD ya, tapi sulit juga itu diklaim bahwa Riau Hijau ya, karena hanya sebatas bahasa arah kebijakan dan program gitu, tapi tidak pedoman kata Bung Wokto tadi, seperti SDGs ya. Kalau SDGs itu kan mandatnya langsung jelas ya melalui perpres, jadi turunan hukumnya jelas. Nah, Bung Pandi melihat Riau Hijau ini akan jadi apa namanya, akan jadi apa, hampa saja atau memang ini akan jadi solusi sebetulnya? Ya ini kalau misalnya jelasan akan dengan baik ya, sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi ya. Sehingga nanti bagaimana penerjemahan dari masing-masing OPD-nya. Disampaikan dalam RPJMD-nya bahwa penurunan emisi gas rumah kaca, kemudian peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Nah ini kan sebenarnya kalau diterjemahkan ke masing-masing OPD pelaksana, ya saya rasa bisa untuk membantu tinggal. Apa sih sebenarnya yang harus diterjemahkan? Karena ini masih umum ya? Masih umum, sangat umum. Betul, dan harapannya ya tidak terikat dari ini program masing-masing OPD-nya gitu. Saya juga setuju ketika ini jadi sebuah platform baku untuk rujukan, itu cocok sekali ya. Karena ketika masing-masing OPD menerjemahkan dengan pendapatnya masing-masing, katakan saja ya, KLHK punya peta sendiri, ATRPN punya peta sendiri. Nah ketika ditemukan, itu tidak cocok. Ada SKT, SRTK Tanah di dalam kawasan hutan. Nah ini kan jadi lucu, harapannya nanti sebuah riau hijau ini menjadi kunci pisau bedah menyelesaikan masalah lingkungan di Provinsi Riau. Baik, terakhir sekali closing statement-nya, kita sedang beracara di sini, banyak stakeholder juga, yang juga menurut saya kita harus katakan semua menjadi bagian dari mendukung riau hijau. Nah apa pesan lingkungannya, apa pesan lingkungannya bagi kita semua supaya kebakaran hutan dan lahan tidak berulang lagi di tahun 2020? Pesan dari generasi ke generasi dari Bung Fandidul. Ya walaupun kejadian ini tidak langsung terjadi di Kota Pakan Baru ya, dimana tempat kita tinggal, kita beraktifitas, kita bekerja, kita kuliah dan segala macamnya, tapi percayalah bahwa kerusakan alam itu langsung tidak langsung bakal berdampak kepada kita. Mulai peduli dari sekarang, mulai peduli saat ini, kemudian ya ikut pedulilah menyuarakan bahwa kebiasaan buruk kita dalam menggunakan sumber daya alam yang boros itu sebenarnya berdampak nanti untuk di masa depan. Apakah kita tidak ingin bahwa anak suci kita nanti melihat apa sih yang hutan itu, apa sih tanaman ini, apa sih harimau, apa sih gajah. Apakah kita hanya ingin menceritakan mereka bahwa harimau itu seperti ini dan mereka berimajinasi. Harapannya bahwa menjaga itu bukan hanya tugas mereka yang bekerja di sana, tapi juga kita harus ikut menjaga. Oke, menjaga bukan hanya menjadi tugas mereka yang di sana, tapi juga kita di sini. Bung Okto, pesan lingkungan Anda, singkat saja. Ya, karhutlah itu kan terjadi masif ya, kawasan hutan, non-hutan, digambut, di mineral, di desa, di kota, di konsesi HTI, konsesi sawit. Tentu upayanya harus menyeluruh juga. Nah, kalau misalnya dihadapkan di isi sekarang ini, yang paling nampak ini kalau di depan saya kan ada tulisan Universitas Riau. Oke. Harusnya itu juga menjadi... Alumni ya? Alumni. Harusnya menjadi pihak yang memberikan solusi. Bukan malah melahirkan lembaga-lembaga ataupun aktor-aktor yang memperkeruh gitu ya. Itu menurut kita harus jadi modal gitu, bukan jadi sebaliknya. Nah, di sisi lain tentu masyarakat, mahasiswa, pemuda, semuanya juga harus ikut. Karena ini kejadiannya masif, maka solusinya juga perbaikan secara menyeluruh. Nah, bagi teman-teman kaulah muda yang seumuran dengan kita gitu, Pak Celi, tentu kita bisa ikut mengawal banyak jalan. Kalau mulai dari yang kecil yang sehari-hari oke, itu siapapun sudah sering dikampanyekan. Tapi perlu juga barangkali, misalnya ini ada satu program Liyahu Hijau. Itu perlu teman-teman pemuda juga mengawal untuk ikut cari tahu dan ikut berkontribusi. Apa usulmu untuk Riyahu Hijau? Artinya persoalan karutlah ini menyeluruh, maka solusinya juga harus TSM, terstruktur sistematis dan masif. Gitu, Pak Celi. Jadi pengen diskusi pemilu ini. Oke, terima kasih Bung Okto, Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Jikalahari. Dan terima kasih juga Bung Fahandi Rahman, Wakil, sorry, Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhir Riau. Sahabat Green, demikian tadi Toksyo Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kurang lebih satu jam saya menemani ruang dengar Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan kami di frekuensi 96,7 FM. Dan juga terima kasih yang sedang mendengarkan di Radio Kampus, Radio Suska FM, Win Suska Riau. Dan juga dimanapun Anda berada, yang menyemak kami di Radio Dermaga 100,9 FM, Sekadau, Kalimantan Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan di hari Senin Selasa Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, stay green on green radio.